Pengaji loh, orang yang saat jam hari kita geser jam kedua Dia tak kayak es, es Tak tuh kalau ini 500, rasa dodolan sampai kiamat Ada yang kenal bus ikdam ya Bus ikdam yang viral itu Yang masih sangat mudah Seorang bus yang banyak dikantungi oleh ibu-ibu Dimana pengajiannya itu betul-betul limpar uang ya Kalau kita melihat Saya sih sebenarnya tidak menganggap itu pengajian Hanya cerita-cerita biasa saja dan guyon-guyon Dan bagi banyak orang pasti akan tersinggung Kalau saya mengatakan seperti itu Tapi tidak soal Ada hal yang menarik dari bus ikdam ini Dimana viralnya bus ikdam tak terkait soal penjual este Ternyata bus ikdam juga ini pernah melakukan Satu roastingan yang sangat berbahaya menurut saya Karena ini kecantungannya menghina penjual este Bahkan tidak tanggung-tanggung Di situ bus ikdam langsung menurut bahwa orang ini numpam viral Ini yang sangat berbahaya ya Manakala ada orang Yang begitu sangat viral Lalu kemudian tidak bisa mengukur dirinya Tidak bisa menjaga kata-katanya Saya tidak mau mengatakan bahwa anak ini sombong Karena saya yakin tidak sombong Hanya saja mungkin kok blingir ya dengan kok pirarannya Tapi percaya enggak teman-teman Kalau saya mengatakan bahwa bus ikdam viral ini Ini adalah baik desain Tapi saya enggak perlu bongkar ya Yang mau desain itu siapa Tetapi yang paling ahli mendesain Orang-orang seperti bus ikdam ini Atau montenarkang orang Ya siapa lagi Kalau bukan Teman-teman sudah pada tahu Para sahabat-sahabat tahu Bagaimana satu desain itu Bisa membuat orang viral Dan itu kerjaan siapa Saya yakin sahabat-sahabat sudah pada tahu Di negeri ini Nah coba kita simak seperti apa bus ikdam Mau roasting habis-habisan Mempermalukan penjual ST ini Sampai kiamat rasa dodolannya Orang awak muka kebacot Caper ya caper Masuk wajah ngaji barang madodolan Terus saya ada status Yang golek rezeki Yara oleh Lek mau golek Lek jam papat Ya apa lah Bener nombatan Yang ngaji loh Renek saat jam hari Kau geser jam kedua Dada kaya Es es Tak tukau ini 500 Rasah dodolan Sampai kiamat Ini tak bayar Saya kira ini loh Lewani Anjol tenan aku Lek yang ngaji Biar ngentai Malah es es Lewani caper Gain viral Ini rasa Tukau ini ya Ngomong-ngomong ini Tak ada Tukunan rongatu sewu Mari kita omong-ngomong Selawasnya rasa dodolnya Wah aku Geregeten aku Padahal aku Senderang ini pemaaf loh Ya wes tanggapura Oh yang ini Menung saya Yang ini Gampang nasi Gampang nyempura Oh tanggapura Wes puranya Dodolnya Sampai lecek Dodolnya Dodolnya Is monok kuih Ngapa melu-melu Yaudah Punya ibunya Juga dibagi Kita bayar Punya ibunya Yang depan Saya sangat salut Dengan anak ini Dan saya yakin Sahabat-sahabat juga Demikian Atau bahkan Sampai hari ini Masih banyak orang yang Salut ya Faktanya pengajiannya Masih Tumpah ruang Orang yang ikut disitu Tetapi yang saya Mau sampaikan Melalui video ini Bahwa Soyokianya Orang-orang yang mendapatkan Anugerah dari Tuhan Karena Kalaupun misalnya Gusikdam ini Didesain Kepiralannya Ya Itu juga Cara Tuhan Bagaimana Mengirim orang Untuk mendesain ini Supaya kemudian Gusikdam Bisa viral Dan menjadi Tompak Kongko-kongko Bagi banyak orang Sehingga kemudian Ada hal-hal Yang ingin dikondisikan Itu dengan mudah Melalui Gusikdam Itu yang saya Mau sampaikan Bahwa Betapa hari ini Segala sesuatu itu Tidak ada yang istan Cuma Bahkan Banyak orang Yang mengatakan Bahwa Ini karena Memang Tuhan Yang menginginkan Iya betul Tuhan yang menginginkan Gusikdam viral Dan termasuk Saya kira Bagaimana Puan jual S ini Kemudian datang Berlalu-lalang Disitu Harusnya Gusikdam juga tahu Bahwa itu Tuhan yang mengirim Ke situ Jangan dihina Karena ini Bisa berdampak buruk Terhadap Gusikdam ke depan Pengajiannya bisa Kembali sepi Apalagi Kalau sampai ada Orang yang berani Membongkar Bahwa kepiraran Gusikdam ini Tidak berdiri sendiri Tapi ada Desain di Mulakannya Ada yang Mengatur semuanya Jadi Istilah Dekengam Pusat itu Itu bukan Istilah biasa Itu juga By desain itu Ya karena memang Sekali lagi Tidak berdiri sendiri Sahabat Saya itu Tidak pernah Monyakini Sesuatu itu terjadi Bahwa itu terjadi Begitu saja Tuh Setidaknya Bahwa memang Itu diinginkan oleh Tuhan Tuhan yang mengirim Orang untuk Mendesain itu Ya sudah lah Itu sudah menjadi Rahasia umum ya Tidak perlu dibongkar Tetapi bagi saya Kelakuan Gusikdam ini Sudah sangat Luar biasa ya Menghina orang Penjual es lagi Ini lebih parah dari Gusmipta Sayangnya Karena Gusmipta Ada jabatannya Dan Gusmipta juga Selama ini memang Kadang-kadang Merosting banyak orang Dan termasuk Saya kira Gusmipta ini Soal-soal intoleran Juga sangat Dan banyak Melakukan perlawanan Selama ini Dan ini juga Dimanfaatkan momentum Oleh sebagian orang Sebagian orang Yang memang mungkin Sakit hati Khusmipta Ya kita lihat Bagaimana Video Gusikdam ini Apakah akan Sepiral Gusmipta Atau tidak Ya Tergantung Saya kira Girigannya Gitu loh Tergantung girigannya Yang pasti bahwa Sebagai orang yang Sadar Orang yang normal Pasti tidak akan Menerima Apa yang Dilakukan oleh Gusikdam ini Karena ini Sesuatu yang Menurut Hemat saya Sangat menghinakan Orang kecil Padahal Mestinya sebagai Pencerama Dia tahu Bahwa yang namanya Orang kecil itu Pasti selalu bersama Tuhan Jadi Bayangkan Gusikdam dengan Begitu cepat Bisa sangat viral Ya bisa juga Dengan Diutusnya penjual T ini oleh Tuhan Datang disitu Gusikdam di Uji Dia punya Moral Betul Anak ini Anak yang Baik Ya ini Juga bisa Merungkatkan Gusikdam dengan Cepat Jadi Kepiralang orang Dengan cepat Itu bisa juga Mondrok Secara cepat Tergantung Bagaimana orang Mensyukuri Apa yang dia Alami Dan salah satu Yang saya Ingin Sampaikan disini Adalah bahwa Gusikdam ini Orang yang tidak Pandai bersyukur Dengan situasi dirinya Tidak pernah Bercermin Sekalipun Saya tahu Bahwa Memang Anak ini Adalah Gus Gus besar Anak yang besar Ya mungkin Karena itu juga Tidak pernah Menderita Tidak pernah Merasakan Bagaimana Hidup Dalam situasi Sangat terpuruk Sama yang dialami Oleh orang yang Dia Rosting ini Saya kira demikian Sahabat ya Mudah-mudahan Video ini ada Hikmahnya Bahwa Apapun yang Kalian capai Sesungguhnya Itu adalah Cara Tuhan Untuk Membuat Anda Terhormat Tetapi Bila Anda Tidak pandai Menjaganya Maka Melalui Panggung Yang Sudah Anda Betul-betul Kuasai Yang Panggung Yang betul-betul Besar Itu bisa Bisa jadi Panggung itu Yang akan Menggurnilkan Anda Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh